Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan kita bisa berkempul kembali untuk beribadah bersama-sama di tempat ini. Saya juga menyapa Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, ya shalom semuanya, Tuhan memberkati. Apa kabarnya Saudara hari ini? Ini luar biasa, walaupun ada berita katanya Omikron nyebarnya cepat ya, dan dari rekan dokter teman saya juga bilang katanya kalau penyebarannya itu waktu justru sebelum bergejala. Jadi Bapak Ibu tetap hati-hati, tetap prokes yang ketat dan kita tetap berdoa karena Tuhan adalah perlindungan kita. Sebelum kita masuk ke pembahasan firman Tuhan, kita akan menyatakan iman kita, saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri kembali dan mengangkat Alkitab kita, kita menyatakan iman kita bersama-sama. 3, 2, 1 Ini Alkitabku, aku adalah seperti yang dikatakannya, aku memiliki apa yang dikatakannya, aku sanggup melakukan apa yang dikatakannya. Hari ini aku akan diajarkan firman Tuhan, aku mengaku dengan yakin bahwa hatiku siap dan pikiranku menerima. Aku tidak akan pernah menjadi sama lagi, aku adalah gereja yang hidup dan berbuah di dalam nama Tuhan Yesus. Amin Untuk menjadi gereja yang hidup dan berbuah, itu harus apa Saudara? Multiplikasi, menghasilkan buah jiwa-jiwa. Supaya bisa kita bermultiplikasi, apa yang harus kita lakukan Saudara? Kita harus melakukan amanat agung. Bagaimana kita bisa bermultiplikasi kalau kita tidak melakukan amanat agung? Bagaimana kalau kita bisa melakukan amanat agung kalau kita tidak tahu pentingnya apa kita melakukan amanat agung? Minggu lalu saya baru pulang dari Bandung, naik kereta api, jam setengah sembilan malam keretanya hanya satu dan itu perjalanan cukup lama, tujuh jam lebih. Sampai di Semarang itu kira-kira setengah empat subuh dan kondisinya adalah letih, lelah karena di kereta itu tidurnya kan tidak bisa tiduran gitu ya rebahan ya. Tapi agak miring sedikit gitu ya, walaupun keretanya bersih, rapi, korsinya bagus ya baru, ada yang baru seperti gaming chair disininya itu ada pembatas kepala supaya waktu kita ketiduran itu lehernya tidak sakit. Tapi tetap aja waktu sampai di Semarang punggungnya sakit karena capek ya tidurnya posisi duduk terus dan selama tujuh jam di perjalanan. Nah tapi luar biasanya saya punya mamah yang luar biasa yang sayang kepada anak-anak dan cucunya. Namanya ya mamah berkata pada sebelum waktu berangkat kereta malam itu, mamah WA saya bilang ada roti tawar di meja makan kamu dan telur rebus. Ya supaya apa saudara? Supaya waktu saya pulang, saya masuk ke rumah, pasti lapar kan? Dan tinggal makan, luar biasa ya saudara ya. Dan juga bukan cuma itu saudara, mamah saya bilang rumah sudah dipel, bersih. Kamar sudah dilap, spray kotornya sudah dilepas. Wah luar biasa saudara. Ya supaya apa? Supaya waktu saya mandi, makan, istirahat itu bisa langsung. Ya enggak usah bersih-bersih lagi. Karena kan ditinggal lama cukup berdebu ya. Nah itu kasih ibu yang luar biasa kepada kita. Saudara juga pasti punya mamah, pasti kasihnya luar biasa besar. Nah kita semua juga pernah merasakan cinta kasih yang besar, yang luar biasa. Cinta kasih kepada semua orang. Cinta kasih itu kan kebutuhan dasar manusia ya saudara ya. Tanpa cinta kasih hidup kita pasti kosong. Sampai ada yang harus mengakhiri hidupnya. Karena kekurangan kasih, kekurangan perhatian. Tapi kita semua pernah sebetulnya mengalami cinta yang sangat besar. Apa itu saudara? Pada waktu kasih Allah itu menyelamatkan kita. Pada waktu kasih Allah itu mengejar kita yang berdosa. Yang sebenarnya tidak layak menerimanya. Pada waktu kasih Allah itu mengubah hidup kita. Dari yang tadinya kotor, tidak berharga, menjadi berharga. Di hadapan Allah ya. Luar biasa kita mau buka ayat kita hari ini di dalam Titus 3, ayat yang keempat sampai ke delapan. Saudara buka Alkitab saudara ya. Yang di depan itu bisa saja salah hurufnya ya. Jadi lebih aman saudara bisa baca di Alkitab masing-masing. Hari ini saya akan membagi menjadi dua pembahasannya. Yaitu bagian yang pertama adalah ayat yang keempat sampai ke tujuh. Ya walaupun itu empat ayat tapi sebetulnya itu adalah satu kalimat saudara. Kalau saudara lihat di Alkitab saudara ya mulai dari ayat empat. Saudara cari titiknya di ayat tujuh terakhir ya. Banyak komanya di situ ya. Kemudian bagian yang kedua di ayat yang ke delapan. Titus ini merupakan surat yang lumayan pendek ya. Hanya tiga pasal ditulis oleh Paulus kepada Titus rekan sepelayanannya. Berkali-kali di dalam surat ini juga Paulus itu bilang supaya jemaat melakukan perbuatan yang baik. Berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik. Di pasal yang pertama Paulus menasihatkan kepada para penatua supaya mereka berbuat baik. Di pasal yang kedua kepada orang-orang tua, para perempuan tua, orang muda maupun hamba-hamba. Dan kepada Titus juga untuk berbuat baik, untuk menjadi teladan dalam perbuatan yang baik. Di pasal yang ketiga juga Paulus menasihatkan kepada semua orang untuk menunjukkan ketaatan dan kebaikan kepada para pemimpin mereka. Kenapa kok Paulus kok mengulang-ulang terus berbuat baik, berbuat baik. Karena jemaat waktu itu tinggalnya di tengah-tengah orang kereta yang sifatnya tidak baik. Kalau saudara pernah mendengar ayat ini, bahkan nabi mereka, nabi orang kereta ini berkata, dasar orang kereta, pembohong, binatang buas, pelahap yang malas. Pernah dengar saudara? Dasar orang kereta, pembohong, binatang buas, pelahap yang malas. Saya yakin bapak, ibu, saudara di sini tidak mau punya mantu yang seperti ini. Yang perempuan-perempuan tidak mau punya calon suami yang seperti ini. Nah budaya itu bisa mempengaruhi hidup kita, cara bicara kita, cara berpikir kita. Misalnya kita tinggal di Pulau Jawa kan ini ya. Budayanya gimana, saudara? Sopan, lemah lembut, menjaga keharmonisan. Kalau misalnya ada yang tidak setuju, ya sudahlah biarin, tidak usah ribut, tidak usah tengkar di majalah. Terus kalau ada yang salah, udahlah kita tidak usah mengurusi hidup orang lain, sudahlah biarin saja. Seringnya seperti itu. Nah budaya seperti ini itu agak berbahaya juga karena bisa kompromi dengan dosa-dosa gitu. Kompromi dengan hal-hal yang kecil dan nantinya pasti akan kompromi dengan hal-hal yang besar. Nah budaya seperti ini itu berbahaya, apalagi jelek seperti orang kereta. Dan itu bisa mempengaruhi jemaat, jemaat-jemaat di sana. Makanya Paulus selalu bilang berbuat baik, berbuat baik. Jangan seperti komunitas orang kereta. Dan jemaat di sana juga dihadapkan dengan orang-orang yang katanya mengenal Allah. Tapi perilakunya menunjukkan bahwa mereka menyangkal dia. Itu ada di fasal yang pertama. Pengakuannya A, perilakunya B. Apa yang mereka lakukan itu bikin resah di tengah-tengah jemaat. Nah di situasi seperti ini, Paulus pengen supaya jemaat itu menunjukkan keteladanan perbuatan baik. Keteladanan Kristen. Lalu apa hubungannya perbuatan baik dengan keselamatan? Apakah perbuatan baik itu merupakan syarat bagi keselamatan? Ataukah perbuatan baik itu sama sekali gak ada hubungannya dengan keselamatan? Mari kita masuk ke bagian yang pertama yaitu ayat yang keempat dan ketujuh. Saya boleh minta dibacakan lagi ayat yang keempat dan ketujuh. Ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita dan kasihnya kepada manusia. Pada waktu itu, dia telah menyelamatkan kita. Bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmatnya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh roh kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, juru selamat kita. Supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunianya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Ini kalimat sangat panjang. Biasanya kalau kalimat panjang itu kan ada induk kalimat atau kalimat utamanya ya saudara. Kalau masih ingat pelajaran SD dulu ya. Ada induk kalimat pasti juga ada anak kalimat. Nah, induk kalimat kan biasanya hanya satu. Dan ayat keempat sampai ketujuh ini induk kalimatnya satu. Sisanya adalah anak-anak kalimat. Saya bantu supaya cepat saudara untuk mencari induk kalimatnya. Itu ada di ayat yang kelima A. Di bagian tulisan dia telah menyelamatkan kita. Saudara bisa lihat di Alkitab Saudara juga. Di kalimat dia telah menyelamatkan kita itu adalah induk kalimatnya. Dan ayat keempat dan lain-lainnya itu cuma menerangkan kalimat induk. Penjelasan yang menerangkan tentang keselamatan itu. Untuk memudahkan kita juga melihat anak-anak kalimatnya. Saya beri kata bantu berupa kapan kita diselamatkan, mengapa kita diselamatkan, bagaimana kita diselamatkan, dan untuk apa kita diselamatkan. Untuk kapan kita diselamatkan, itu kita bisa melihat di ayat yang keempat, mengapa itu di ayat 5B, bagaimana itu di ayat 5C sampai ke enam, dan untuk apa kita diselamatkan atau tujuannya itu di ayat yang ketujuh. Baik kita melihat ayat yang kelima A, induk kalimatnya adalah dia telah menyelamatkan kita. Salah satu keunikan doktrin keselamatan Kristen itu adalah pada aspek masa lampaunya. Kenapa? Karena kata telah menyelamatkan itu artinya sudah terjadi sebelumnya. Telah lampau, sudah terjadi di masa yang lampau. Artinya apa? Kita punya keyakinan, kepastian keselamatan. Karena itu sudah terjadi di masa yang lampau. Kapan kita diselamatkan? Di sini ada tulisan nyata kemurahan Allah. Saya melihat keterjemahan yang lainnya yang bahasa Inggris itu adalah appeared. Yang artinya muncul, telah muncul dan bentuknya lampau juga. Kalau nyata itu kan tidak kelihatan lampau atau tidak ya. Bahasa Indonesia tidak terlalu kelihatan ini terjadinya kapan. Tapi di bahasa Inggris atau teks aslinya juga itu menggunakan kalimat yang lampau. Jadi kapan kita diselamatkan itu sudah di masa yang lalu. Waktu kemurahan Allah dan kasihnya kepada manusia telah muncul. Jadi pengharapan keselamatan kita itu pasti saudara. Karena sudah sejak kekekalan. Di fasal yang pertama dikatakan sejak permulaan zaman. Kenapa kita kok perlu belajar melihat terjemahan lain saudara? Karena bahasa kita itu sangat terbatas. Contohnya bahasa Inggris saja kalau makan itu kan eat bisa berubah jadi apa? Eat, eaten, ya kan? Kalau ke Indonesia kan makan ya makan aja. Mau kemarin, mau sekarang, mau besok tetap makan. Ya enggak berubah jadi makun atau makin atau makun ya. Nah bahasa asli Alkitab yang perjanjian baru ya bahasa Yunani itu lebih rumit lagi. Dia satu kata dasar itu bisa berubah sampai ribuan kali. Makanya waktu diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu agak terbatas. Tapi Alkitab kita luar biasa. Dalam bahasa Indonesia juga sudah diterjemahkan oleh LAI. Ini luar biasa ya. Membuat kita kagum. Apalagi kalau kita bisa belajar bahasa yang lainnya ya. Kita bisa lebih dalam mempelajarinya. Kembali ke ayat 4. Kapan kita diselamatkan? Yaitu ketika nyata kemurahan Allah jurus selamat kita dan kasihnya kepada kita. Nyata apa saudara? Yang pertama kemurahan Allah dan kasihnya. Ada berapa saudara? Dua. Kemurahan Allah dan kasihnya. Tapi ketika kita melihat dari teks aslinya ya kata nyata itu bentuknya tunggal. Padahal kalau di tata bahasa Yunani itu kalau subjeknya dua ya kata kerjanya jamak harusnya. Tapi kenapa ini kok kata kerjanya tunggal? Padahal subjeknya ada dua. Yaitu kemurahan dan kasihnya kepada manusia. Bahasa aslinya Christothes dan Philantropia. Philia itu kasih kepada sesama saudara manusia. Dan antropia itu kalau saudara belajar antropologi itu kan ilmu yang mempelajari tentang manusia. Ini artinya kasih kepada manusia. Jadi maksudnya gimana ini? Maksudnya adalah kemurahan Allah dan kasihnya kepada manusia itu adalah satu kesatuan. Jadi untuk lebih jelasnya itu seperti koin saudara. Ada dua sisi. Tidak terpisahkan. Seandainya ini koin seribu misalnya. Lalu kita amplas sebelahnya. Sampai rata gitu ya. Apakah nilainya ini jadi 500? Tidak ya. Tapi malah mungkin tidak berharga. Tapi maksudnya adalah kemurahan dan kasihnya Allah kepada manusia itu satu kesatuan. Dan itu diberikan kepada kita. Kalau Christothes itu lebih sebetulnya kepada kesabaran dan kelapangan hati terhadap orang yang bersalah atau berdosa dan layak dihukum. Jadi Allah itu ngasih Christothes itu kepada kita kesabarannya dia, kelapangan hatinya dia terhadap kita yang berdosa. Yanglah sebetulnya layak dihukum. Kalau filantrofia itu lebih ke keramahan atau pertolongan yang diberikan pada semua orang. Keramahan itu bukan maksudnya menyapa ya. Good morning, hi, bukan seperti itu ya. Tapi lebih kepada action, pertolongan yang diberikan dasarnya adalah kasih kepada sesama. Nah ini Allah berikan kepada kita. Yaitu kesabaran dan kelapangan hati terhadap kita. Dan pertolongan untuk semua orang. Tanpa pandang etnis. Jadi Allah itu menyelamatkan tidak pandang etnis. Dia memberikan kepada semua orang, semua etnis termasuk kita. Jadi bukan cuma orang Yahudi saja yang selamat. Tapi kita juga. Dan itu Paulus mengatakan seperti itu. Termasuk kita juga. Haleluya. Amin. Luar biasa Tuhan kita tidak pandang bulu, tidak pandang etnis ya. Dia mengasihi kita juga. Ada action dari Allah. Kita telah diselamatkan pada saat Christothes Allah dan filantropianya Allah sudah muncul. Pemiliknya siapa? Allah Juru Selamat kita. Juru Selamat itu biasanya Paulus tuliskan itu merujuk kepada Yesus Kristus. Berarti secara tidak langsung Yesus Kristus itu adalah Allah. Paulus percaya Yesus Kristus adalah Allah Juru Selamat kita. Oleh sebab itu penembusan Kristus menyatakan apa? Ada dua tadi. Kasihnya yang besar dan kemurahan kepada semua orang. Jadi siapa yang memberikan Yesus Kristus, Juru Selamat, Allah kita memberikan apa? Kemurahan, kelapangan hatinya, kesabaran kepada kita, memberikan kasihnya yang besar. Luar biasa sekali ya. Jadi sebetulnya kapan sih kita diselamatkan? Bisa kita katakan seperti ini. Pada saat Yesus Kristus yang adalah Allah menyatakan kemurahannya dan kasihnya kepada manusia, mati di atas kayu salib. Pada saat Yesus Kristus mati di atas kayu salib, itulah kita pada waktu itu kita diselamatkan. Yesus mati supaya kita hidup. Tapi kita tahu Yesus tidak mati selamanya. Dia hidup sehingga kita bisa bersama hidup dengan dia. Haleluya. Kita punya Tuhan yang hidup. Kita punya Tuhan yang hidup. Haleluya. Waktu dia diselip, dia mati, sebelum mati dia bilang apa? Sudah selesai. It is finished. Apa artinya? Artinya dosa kita yang dulu, sekarang dan yang akan datang saudara, itu sudah dibayar lunas. Sudah dibayar lunas oleh Yesus. Bahkan keselamatan itu kita dapatkan waktu kita belum lahir. Waktu bapak, ibu, saudara belum ada di dunia ini, itu kita sudah terima keselamatan di muka, di depan. Waktu Joy belum lahir, Joy sudah diselamatkan. Luar biasa bukan? Seperti gambarannya kalau misalnya bapak, ibu ulang tahun, terus dapat voucher makan di resto. Pertanyaannya apakah bapak, ibu sudah makan di restoran itu? Belum kan? Voucher itu sudah dibeli sama teman bapak, ibu. Sudah lunas dibayar. Tapi kita belum menikmatinya. Kita harus keluar, kita harus bawa voucher itu ke restoran dan kita makan. Kemudian kita bayar pakai voucher itu, baru voucher itu bermanfaat. Tapi seandainya voucher itu tidak digunakan, tetap status voucher itu sudah dibeli dan dibayar lunas. Seperti itu gambarannya. Waktu kita belum lahir, kita sudah diselamatkan. Nah itu luar biasa sekali ya. Konsep keselamatan Kristen ini memang unik ya saudara. Sudah lampau terjadi, itulah kita pasti masuk surga. Kita pasti selamat. Kalau kepercayaan lain ditanya, dengan pertanyaan diagnostik. Yang pertama apa bunyinya bu, bapak, ibu? Seandainya kamu meninggal dunia hari ini, yakin masuk surga enggak? Kira-kira jawabannya kebanyakan apa? Ya mudah-mudahan ya. Ya siapa sih yang enggak ingin masuk surga? Ya enggak tahu ya. Atau mungkin, waduh enggak ngerti ya. Saya ragu-ragu apakah saya masuk surga atau enggak. Atau bahkan mungkin ada yang, ya tergantung perbuatan baik saya kalau lebih berat, dosa saya lebih ringan, ya itu mungkin, semoga ya saya masuk surga. Atau mungkin ada yang bilang, kalau aku dilahirin lagi nanti, dilahirkan kembali sampai mencapai kesempurnaan, aku akan bersatu dengan Tuhan. Itu yang kita kenal dengan nama reinkarnasi ya. Sampai kapan cycle-nya reinkarnasi? Enggak tahu. Kenapa kok bisa begitu? Karena konsep keselamatan mereka adalah future. Di masa depan, tidak pasti. Sedangkan kita, kita konsepnya masa lampau, sudah terjadi. Dan pasti, ya. Jadi kita pasti diselamatkan Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Siapa yang dari antara Bapak Ibu Saudara masih ragu-ragu saat ini? Sudah diselamatkan apa belum ya? Aku masuk surga apa enggak ya? Siapa ada? Kalau ada pun saya bilang hari ini Saudara, sudah dibayar lunas. Pasti. Asalkan Saudara, Bapak Ibu percaya kepada Yesus Kristus. Amin. Bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmatnya. Kata yang di teks aslinya itu adalah, yang pertama ditulis itu adalah bukan karena perbuatan baik. Jadi bukan tulisannya pada waktu itu, dia telah menyelamatkan kita, tetapi kata pertamanya adalah, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmatnya, dia telah menyelamatkan kita. Artinya apa? Artinya kata ini ditekankan. Ini adalah penting. Bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Sangat menarik sekali, karena Paulus itu sepanjang suratnya itu bilang apa? Harus berbuat baik, harus berbuat baik, harus berbuat baik. Tapi di ayat yang ini, dia bilang bukan karena perbuatan baik, tapi karena rahmatnya. Jadi, perbuatan baik itu bukanlah alasan kita kenapa diselamatkan. Bukanlah dasar dari kita diselamatkan. Itu jangan dibalik urutannya, waktu Paulus bilang bukan karena perbuatan baik, kemudian di paling bawah nanti, di ayat 8 yang tadi sudah kita baca, harus melakukan perbuatan baik. Urutannya tidak boleh dibalik. Ada kata sambung, tetapi di situ Bapak, Ibu, Saudara. Ada penekanan, ada dua penekanan, yaitu pertama bukan karena perbuatan baik, yang kedua adalah tetapi karena rahmatnya. Dan alasan kita diselamatkan adalah, bukan yang pertama, tapi yang kedua. Tetapi karena rahmat, tapi karena kasih karunia Tuhan, ini cocok banget dengan ayat yang keempat tadi, waktu kasih, waktu kemurahan Tuhan, kebaikan Allah dinyatakan kepada kita. Karena Tuhan, karena Allah kita diselamatkan, bukan karena perbuatan baik manusia. Seandainya perbuatan baik kita itu adalah dasar dari keselamatan kita, Allah tidak mungkin repot-repot untuk memberikan rahmatnya kepada kita. Faktanya kita butuh, karunia dari Allah, karunia keselamatan dari Allah. Itu menunjukkan apa, Saudara? Bahwa perbuatan baik kita itu sia-sia. Tidak membawa kita ke surga. Kemudian bagaimana kita diselamatkan? Kita melihat di ayat 5C dan 6, saya membaginya seperti ini, Saudara ya. Oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh roh kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus Juru Selamat kita. Jadi bagaimana kita diselamatkan? Yang pertama adalah permandian kelahiran kembali dan yang kedua adalah pembaruan yang dikerjakan oleh roh kudus. Permandian kelahiran kembali itu biasanya simbolnya kita baptisan air ya, baptisan selam. Kemudian pembaruan yang dikerjakan oleh roh kudus itu, waktu kita menyerahkan hidup kita kepada Allah, hidup kita terus dibaharui. Saudara ingat Roma 12 ayat 2 yang berkata, berubahlah oleh pembaruan budimu, itu kita diubah terus menerus waktu kita menyerahkan hidup kita kepada Allah. Itu adalah karya dari roh kudus. Dan pelimpahannya itu melalui Yesus Kristus Juru Selamat. Saudara kalau bisa membayangkan ini ya, pelimpahan roh kudus kepada kita melalui Yesus Kristus. Dari Allah Bapak melalui Yesus Kristus. Jadi ada tritunggal di sini ya, ada tiga pribadi Allah dalam satu hakikat. Bukan melalui iman kita, bukan melalui perbuatan baik kita waktu roh kudus itu dilimpahkan. Tapi karena karya Yesus Kristus. Jadi dasar dari roh kudus dilimpahkan itu adalah karya Kristus dikayu salib bagi kita yang percaya. yang sudah dilimpahkannya itu terjemahan yang mendekati. Aslinya itu tertulisnya begini saudara, yang dia curahkan atas kita dengan limpahnya. Atas kita. Dengan limpahnya, generously. Bahasa Jawanya blobo. Benar ya? Blobo ya? Generously itu limpah. Limpah. Bukan sekedarnya, bukan secukupnya, tapi melimpah. Dengan limpah roh kudus itu dicurahkan. Oleh sebab itu tidak ada lagi kita yang berkata, aduh dosaku ini besar banget, tidak layak diampuni. Tidak saudara. Karena roh kudus sudah dilimpahkan. Dengan limpah. Jadi kita pasti diampuni. Dan kita harus bisa mengampuni diri sendiri juga, karena Yesus sudah mengampuni kita. Jangan bilang lagi, aku tidak bisa berubah karakterku memang seperti ini dari dulu. Tidak saudara, karena roh kudus sudah dilimpahkannya. Dengan limpahnya kepada kita, maka kita bisa berubah pasti. Waktu kita menyerahkan hidup kepada Yesus, roh kudus membaharu kita hari demi hari. Dan ini persediaannya tidak habis-habis. Yesus melimpahkan rohnya kepada kita, persediaannya melimpah tidak habis-habis. Cukup sampai terus-menerus karakter kita dibaharui, sampai jadi serupa dengan Kristus. Amin. Haleluya. Jadi untuk apa? Kita diselamatkan. Ayat yang ke-7, minta tolong dibacakan kembali. Titus 3 ayat 7. Supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunianya, berhak menerima hidup yang kekal, sesuai dengan pengharapan kita. Kata berhak di situ, kok kayaknya itu andilnya kita ya. Kayak kita ambil posisi di situ ya, kita berhak kok gitu ya. Tapi jangan lupa Paulus juga menuliskan, sesupaya kita, apa saudara setelah itu? Sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunianya. Jadi kita orang yang dibenarkan oleh kasih karunianya baru berhak. Jadi bukan karena kita berjasa seolah-olah di dalamnya, karena keselamatan itu kita dapatkan karena kita, bukan. Tapi karena sudah dibenarkan oleh kasih karunianya, maka kita berhak. Dalam bahasa Inggrisnya itu bukan berhak, tapi menjadi ahli waris. Ahli waris. Ahli waris. Kalau yang penggemar drakor tahu ya judulnya the airs. Bukan the hair ya. Kalau the hair itu rambut. Ahli waris. Supaya kita menjadi ahli waris. Menurut pengharapan hidup kekal. Yang ditekankan itu status ahli warisnya. Status ahli waris sebagai anak-anak Allah. Status inilah yang membuat kita berhak menerima warisan hidup yang kekal. Ya, luar biasa lah kita ya. Sudah kita tadinya mati, kotor, tidak berharga, kita jadi hidup. Lalu dikasih roh kudus dengan limpah. Generously. Yang bakal menyertai kita terus. Yang menolong, yang menghibur. Wah, pokoknya serba luar biasa. Membaharui kita sampai jadi manusia baru. Memiliki karakter Kristus. Terus apalagi saudara? Jadi ahli waris. Wih, ahli warisnya bukan ahli waris rumah gedong. Bukan. Bukan uang miliar. Bukan. Ini lebih dari itu. Lebih berharga dari itu. Kita pewaris kerajaan Allah. Kita anak-anak Allah. Kurang apa coba? Luar biasa sekali ya. Tapi setelah itu, apakah kita diam? Duduk diam saja. Terima kasih Tuhan untuk anugerah keselamatan yang Tuhan beri. Terima kasih Tuhan. Amin. Apakah kita terus diam saja? Tidak saudara. Kita diselamatkan itu ada tujuannya. Keselamatan bukan titik akhir. Tapi jembatan. Menuju buah keselamatan. Kalau kita sudah hidup, kita harus mempertahankan hidup. Kalau kita sudah diselamatkan, kita harus mengerjakan keselamatan. Kita akan masuk ke bagian yang kedua dari ayat yang ke-8. Minta tolong dibacakan kembali. Situs 3, ayat 8. Perkataan ini benar. Dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya. Agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Amin. Perkataan ini benar. Perkataan apa? Ya, ayat sebelumnya. Ayat 4 sampai 7. Tentang anugerah keselamatan dari Allah. Setelah itu apa? Aku mau, Paulus bilang kepada kita, aku mau supaya engkau, saya dan saudara, dengan yakin menguatkannya. Dengan yakin menguatkannya. Apa maksudnya ya? Saya cari di terjemahan lain lagi ya, supaya lebih jelas. Artinya, affirm constantly. Menegaskan secara terus-menerus. Stress these things. Memberi penekanan. Insist on these things. Artinya meminta dengan tegas atau menuntut. Jadi ini adalah, dengan yakin menguatkannya, itu adalah sebuah hal yang penting yang harus kita lakukan setelah kita diselamatkan. Tentang apa? Kita yakin dengan yakin menguatkan. Tentang memberitakan anugerah keselamatan dari Allah. Melalui Yesus. Ya, ini adalah penginjilan. Kita memberitakan tentang itu. Kemudian, kepada siapa? Saudara bisa lihat di Alkitab Saudara. Agar mereka yang sudah percaya kepada Allah. Kepada siapa? Mereka yang sudah percaya kepada Allah. Ini adalah orang-orang hasil yang Saudara beritakan Injil. Atau yang sudah ada di komunitas Saudara. Keluarga Saudara mungkin. Teman-teman Saudara mungkin. Kepada siapa? Kepada mereka yang sudah percaya kepada Allah. Untuk apa? Kita menguatkan mereka untuk apa? Supaya sungguh-sungguh berusaha. Devoted to. Sungguh-sungguh berusaha itu maksudnya memikirkan terus-menerus. Mengejar. Bahkan mungkin kuatir kalau sampai tidak melakukan. Itu berarti harus dilakukan. Sungguh-sungguh berusaha. Di ayat yang kelima, Paulus bilang apa tadi? Masih ingat bukan karena perbuatan baik. Tapi di ayat 8, Paulus bilang apa? Sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Urutan ini tidak boleh dibalik. Yang pertama bukan karena perbuatan baik kita diselamatkan. Bukan karena melayani kita diselamatkan. Tapi kita diselamatkan untuk melayani. Kita diselamatkan untuk memberitakan Injil. Kita diselamatkan untuk memuridkan kembali. Harus ada buahnya. Bahkan di ayat yang ke-14, Paulus berkata, Biarlah orang-orang kita juga belajar, melakukan pekerjaan yang baik, untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok. Maksudnya untuk orang-orang yang membutuhkan, supaya hidup mereka jangan tidak berbuah. Berarti harus ada buah. Perbuatan baik itu adalah hasil dari kehidupan kita yang dibaharui oleh roh kudus. Jadi perbuatan baik apa saudara? Harus dilakukan. Bukan pilihan. Coba bilang kepada kanan kirinya, perbuatan baik harus dilakukan. Harus dilakukan. Aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya. Proses waktu kita mengajar orang lain supaya menerima keselamatan dari Tuhan, menghidupi hidup yang berkarakter, Kristus ini dinamakan apa saudara? Pemuridan. Dan ini sesuai dengan perintah Tuhan yang amat penting ini. Kenapa kok memuridkan itu penting? Ya karena Tuhan sendiri yang suruh. Matius 28 ayat 19-20, pasti saudara hafal. Bunyinya apa saudara? Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Beraptislah mereka dalam nama Bapak dan anak dan roh kudus. Dan ajarlah mereka. Ya, intinya adalah di pemuridan. Jadikan semua bangsa muridku. Jadi waktu saudara pergi, saudara jadikan mereka murid. Waktu saudara membaptis mereka, saudara jadikan mereka murid. Waktu mengajar mereka, saudara jadikan mereka murid. Kristus. Alasannya apa kita memuridkan? Sebetulnya Tuhan itu luar biasa ya. Sudah kasih alasan, kenapa kita harus memuridkan. Sudah kasih langkah-langkahnya, bagaimana memuridkan. Sudah kasih jaminannya, bahkan penyertaan Tuhan, di ayat yang ke-20, waktu kita memuridkan. Ya, sungguh luar biasa. Dan alasannya itu sebetulnya ada di ayat yang ke-18. Saya tidak tulis di sini, tapi saudara hafal, di ayat 19 itu dimulai dengan kata, karena itu. Kalau ada karena itu, berarti ada alasan sebelumnya. Di ayat yang ke-18 itu bunyinya, kepada aku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Jadi alasannya apa kita memuridkan? Karena kepada Yesus, telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Bayangin kalau amanat agung itu adalah perintah dari pribadi yang penguasa surga dan bumi, itu kan berarti harus dilakukan kan saudara? Berani-berani kalau tidak lakukan. Penguasa surga dan bumi yang nyuruh kita untuk pergi memuridkan. Berarti itu harus. Bukan pilihan. Bukan sekedar program gereja. Bukan karena disuruh PKS. Bukan karena dihimbau oleh gembala. Bukan. Tapi itu perintah amanat agung dari Tuhan Yesus Kristus. Semua kita, termasuk saya juga harus ada selalu di dalam proses dimuridkan dan memuridkan. Gimana supaya kita bisa memuridkan? Terlebih dahulu kita harus menjadi seorang murid. Di mana saudara? Dimuridkan. Minta sama PKS saudara. Yang belum komsel, segera gabung komsel. Karena ini adalah suatu keharusan. Perintah Tuhan untuk memuridkan. Tidak tahu cara memuridkan. Minta dimuridkan dulu. Gabung ke komsel. Segera saudara yang belum gabung komsel, langsung hubungi. Apa saja di sini. Saya bisa gabung komsel kemana gitu ya. Ke Mbak Ayu bisa. Ke Pak David bisa. Ke saya bisa. Ke Bu Anna bisa. Ke siapapun bisa. Saya mau gabung komsel. Saya mau dimuridkan. Supaya saya bisa melakukan pemuridan amanat agung Tuhan Yesus. Ciri murid Kristus itu adalah buahnya banyak. Bahkan Yesus berkata, waktu kamu berbuah, kamu adalah murid-muridku. Waktu kamu berbuah banyak, kamu adalah murid-muridku. Paulus juga dalam Filipi 1 ayat 2 berkata, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, berarti bagiku bekerja memberi buah. Buah apa saja saudara? Karakter, buah sukses, buah jiwa-jiwa. Buah karakter dan buah sukses ini menunjang untuk kita mau berbuah jiwa-jiwa. Kenapa kok karakter dan kesuksesan itu kok bisa menunjang buah jiwa-jiwa? Karena karakter Kristus itu hasil dari pembaharuan budi kita oleh roh kudus. Lalu hidup kita bisa berdampak, itu adalah buah sukses, berdampak bagi orang lain. Orang lain lihat kita itu luar biasa, anak-anak Tuhan. Waktu kita dapat masalah, kita tidak putus asa, kita beriman, kita tidak mengeluh, kita suka cita. Itu kita menjadi dampak bagi orang lain. Dan kalau orang lain sudah melihat kita seperti itu, untuk memenangkan mereka itu mudah. Jadi makanya buah karakter, buah sukses itu bisa menunjang buah jiwa-jiwa. Kalau ku hidup, ku hidup bagimu. Banyak orang gampang ngomong, aku mau hidup bagi Tuhan. Tapi hidup, hidup yang gimana? Hidup bagi Tuhan itu kayak gimana? Tapi kalau mau live, living, bukan exist, living for God, live for God, itu kita hidup bagi Tuhan untuk berbuah. Haleluya. Hitus 3 ayat 8 itu mengingatkan kita, supaya kita itu harus memberitakan, mengajarkan terus-menerus, dengan keyakinan. Ini adalah buah dari keselamatan kita. Jangan cuma diem di sini, tapi kita harus berbuah. Katakan kepada kanan kiri saudara, harus berbuah. tahun ini harus berbuah. Bilang lagi, tahun ini kamu harus dimuridkan. Lagi, tahun ini kamu harus memuridkan. Haleluya. Kita mau taat kepada Tuhan. Kita bilang, kita mau hidup bagimu, itu bukan cuma hidup, untuk diri sendiri. Tapi kita mau hidupnya berbuah. luar biasa, kita mau hidup bagimu, kita mau hidup bagimu, Ini Sambungu. Jadi,